Pemirsa Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun diduga turut ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Dalam OTT tersebut KPK mengamankan uang senilai 6.000 dolar Singapura terkait proyek reklamasi. Operasi tangkap tangan KPK yang diduga melibatkan Gubernur Kepulauan Riau disampaikan jurubicara KPK Febridian Syahrabu Malam. Dalam OTT tersebut selain mengamankan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, KPK juga menangkap sejumlah orang lainnya, sebanyak 6 orang terdiri dari unsur kepala dinas dan swasta. KPK menyebut OTT ini terkait izin lokasi reklamasi. Selain itu KPK mengamankan uang senilai 6.000 dolar Singapura yang diduga bukan merupakan penyerahan uang yang pertama. Sampai saat ini, ke-6 orang yang diamankan KPK telah berada di Polres Tanjung Pinang. KPK memiliki waktu 2x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.